Hai sepanduk berisi tentang peringatan adanya Tuyul di Jalan Burujul 1 kecamatan Cipedes kota Tasikmalaya tadi siang akhirnya diturunkan ini sepanduknya semula sepanduk ini dipasang di nah disini di tiang antar tiang ini dipasang mencolok sekarang sudah diturunkan setelah pihak kepolisian turun tangan dan siap membantu atau menampung pengaduan dari eh keluarga korban yang merasa kehilangan uang dan mencurigai pelakunya adalah sebagai ulah eh mahluk haus yang biasa kita kenal sebagai Tuyul nah ini kebetulan Ibu Is salah seorang korban yang memasang sepanduk oleh kakaknya nah kita eh berbincang sebenarnya dengan Bu Is Bu Is Apunton ngawake waktesnya nah Bu eh bisa diceritakan Bu itu eh sepanduk ini eh akhirnya diturunkan atau dicabut Bu ya Alhamdulillah Pak sengaja saya turunkan sepanduk eh Tuyul itu Pak karena sudah kedatangan kepala pospol Cipedes pada malam malam tadi malam tadi ke saudara Bapak pupuk beliau memberikan penjelasan kepada saya bila mana ada orang yang mencurigakan jangan main dan hakim sendiri langsung aja datang ke Bapak atau ke Kapolsek mana aja sini yang atau cipedes itu kata saudara Bapak pupuk saya ucapkan terima kasih atas perhatian dari Bapak pupuk dan mudah-mudahan dengan adanya kejadian ini tidak ada lagi kehilangan uang yang punya mudah-mudahan cepat ada ya itunya lah betul selesai ada kepastian kepastiannya ya Ibu setelah waktu dipasang itu hari apa itu sepanduk itu kalau dipasang ke jalan ke jalan pas malam Sabtu malam Sabtu ya sampai sekarang memang setelah dipasang sepanduk tidak ada kejadian kehilangan lagi ya Bu ya tidak ada mudah-mudahan mah jangan ya Pak mudah-mudahan seterusnya seterusnya iya gitu harus kasihan sama saya Pak mudah-mudahan mah gitu ya untung ada perhatian dari pihak kepolisian juga jangan terjadi lagi seperti itu ternyata ada kepala pospol ternyata yang langsung datang Pak Aibtu pupuk pospol ternyata si pedes tadi malam ke lokasi dan siap menampung seandainya memang ada secara terbukti ada pihak-pihak yang diduga terlibat dalam aksi pencurian uang yang mulut Ibu Is dan keluarganya serta warga lain Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!